Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat guru Dari PAK Integrasi 2022 Kita beralih Bagaimana cara tambah PAK 2023 Setelah login ke e-kinerja Pilih menu angka kredit Lalu klik tombol tambah Berikutnya isi formulir buat PAK Tendiri atas tahun Pilih 2023 SKP Tinggal di klik Demikian juga dengan periode penulaian Jika isian sudah selesai Lanjut klik tab pengajuan angka kredit Kita isi tempat atau lokasi penanda tanganan Sesuai dengan Tempat yaitu Bengkulu Panggal SK Saya pilih 20 Maret Peruntukan pengajuan angka kredit Saya klik kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatan Setelah itu klik OK Untuk pilihan Apakah kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan Ini silakan menyesuaikan Jika Bapak Ibu tidak ada kenaikan jabatan Hanya kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Klik kenaikan pangkat Tetapi jika kedua-duanya maka klik kedua-duanya Di sini saya memilih baik itu Untuk pangkat maupun jawatan Setelah selesai Tinggal tekan tombol OK Akan muncul atau tampil pada tabel Dengan status draft Jadi sumber kinerja konversi saya Atau pak 2023 Statusnya draft Kemudian pilih tombol aksi Lalu klik buat preview pak Nah tombol preview pak ini Bertujuan untuk melihat pak kita Jika sudah oke Langsung saja klik ajukan pak Maka status langsung berubah menjadi pengajuan Tujuan pak 2023 yang diterima oleh atasan Akan berubah menjadi persetujuan Selanjutnya Bapak Ibu dapat mengklik tombol Sinkron CISN Pastikan sinkron berhasil Dan kita dapat mengunduh lewat Tombol aksi Lalu klik unduh preview pak Semoga bermanfaat Salam dan bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh